Di sini kami akan memberikan 5 cara sederhana merawat motor mati cinjeksi. Memiliki motor baru merupakan hal yang sangat diinginkan oleh semua orang. Nah bagi Anda yang mengalami masalah dalam perawatan, di sini kami akan memberikan cara dan perawat sepeda motor supaya terlihat awet. Setiap motor pastinya tidak memiliki spesifikasi mesin yang sama, jadi perawatannya pun harus berbeda. Bahkan untuk perawatannya pun cukup berbeda antara karburator dan teknologi injeksi. Selain itu, pengeluaran sepeda motor sekarang sudah banyak yang menggunakan teknologi injeksi baik itu mati cinjek, maupun motor bebek, ataupun motor sparsip. Tentunya hal ini sangat membingungkan kamu tentang bagaimana cara merawat motor teknologi injeksi seperti itu. Supaya motor mati cinjeksi kalian tetap awet, berikut ini tips dan cara akan membantu kalian bagaimana cara merawat motor mati cinjeksi tetap awet. Yuk, kita langsung saja simak penjelasan berikut ini. Perawatan berkala dan lakukan servis secara rutin di dealer resmi. Bengkel resmi selalu menyediakan suku cadang yang asli. Rutin mengganti oli dan disarankan juga untuk mengganti oli mesin secara berkala. Tujuannya supaya mesin motor kalian tidak terasa kasar dan tidak cepat panas. Biasanya oli mesin harus diganti sebulan sekali. Rutin memanaskan motor hindari pemakaian motor, sebelum mesin dipanaskan terlebih dahulu. Tujuannya hal ini supaya performa mesin tetap stabil ketika saat digunakan. Bila terburu-buru oleh waktu, cukup panaskan 5 menit saja. Periksa busi dan aki pastikan selalu kondisi busi dan aki pada motor mati cekalian. Jika sudah rusak sebaiknya langsung saja diganti karena jika ditunda-tunda akan mempengaruhi mesin motor kalian. Sebaiknya pilih suku cadang yang original supaya kondisi mesin motor injeksi kalian tetap terjaga. Bensin berkualitas jangan pernah mengisi motor ada dengan bahan bakar jenis tertentu yang lebih murah. Karena jenis bensin ini akan merusak komponen mesin motor Anda. Selain itu, performa mesin akan menjadi menurun. Jadi selalu gunakan bensin asli dari Pertamina atau Pertamax. Gambar 5 sederhana merawat motor mati cekalian tetap prima. Pengaturan gas ketika saat kalian sedang mengendarai sepeda motor mati cekalian, disarankan untuk tidak langsung menaikan dan menurunkan gas secara tiba-tiba. Karena hal seperti ini bisa merusak mesin motor injeksi kalian. Tidak dijemur mungkin Anda selalu membiarkan motor terkena paparan sinar matahari dalam waktu lama. Hal ini tentu saja akan membuat warna motor menjadi pudar. Maka dari itu, pastikan motor Anda berada di tempat yang berteduh. Bila perlu gunakan kain, kardus bekas dan lain-lain. Ganti oli socak beraker karena motor mati cekalian menggunakan single socak beraker, sebaiknya pilihlah socak beraker yang berkualitas baik. Selain itu, kalian juga harus mengganti oli secara berkala setia 10.000 km. Cuci-mencuci motor secara rutin akan membuat motor Anda tetap baru. Ingat, debu dan pasir yang menumpuk akan membuat mesin dan knalpot cepat berkarat. Demikianlah penjelasan kita kali ini mengenai tips 5 cara sederhana merawat motor mati cek tetap prima. Semoga penjelasan di atas bermanfaat dan juga bisa membantu Anda dalam merawat motor kesayangan Anda. Terima kasih.